Halo Sobat Youtube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat Kali ini video terkait kunjungan ke Wika Beton atas undangan dari PT KCIC Yang mana Wika Beton MC Slab Track Tempat prefabrikasi slab track yang akan dipasang di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Kurang lebih 83 km dari stasiun Halim Kemungkinannya sampai di bagian inlet tunnel Walini itu akan dipasang slab track Sementara dari Walini ke stasiun tegak luar itu menggunakan balas di track Begitu Sobat Youtube, kunjungan ini atas undangan KCIC Dan untuk mengetahui lebih dekat bahwa ternyata prefabrikasi slab track Jadi telah selesai prefabrikasi slab track ini jauh lebih cepat Yaitu pada pertengahan Mei 2022 sudah selesai Dibanding jadwal sebelumnya target yaitu pada tanggal 31 Mei 2022 Dan sebagiannya sudah dikerjakan oleh Wika Beton Sementara sebelumnya masih diproduksi oleh Sainohidro Sementara saat ini sepenuhnya Sainohidro atau produksi slab track ini Sudah diambil alih sepenuhnya oleh Wika Beton dan sudah selesai prefabrikasinya Untuk kereta cepat Jakarta-Bandung Kurang lebih seperti itu Sobat Youtube Terima kasih informasi ini Sekadar mengingatkan bahwa Pemasangan slab track ini pun akan dilakukan setelah selesai Pemasangan box girder kereta cepat Jakarta-Bandung Yang saat ini sedang dilakukan oleh Craig di area Walini Dan hari ini kemungkinan ada pemindahan girder lancer Nanti pemasangan box girder selanjutnya kita akan meliput lagi Di pemasangan box girder di Bridge 31 Kurang lebih 12 atau 13 box girder akan dipasang di sana Demikian Sobat Youtube informasi ini Sehat selalu, dimudahkan segala urusannya Dan semoga berkah, rezeki berlimpah buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!